Setahun lebih pandemi COVID-19 berjalan telah membuat ekonomi di Bali yang mengandalkan sektor pariwisata mengalami keterpurukan. Sebagai upaya kebangkitan perekonomian, Bali harus mengubah pandangan. Bukan lagi dikunjungi dunia, tapi Bali harus mengunjungi dunia. Salah satu caranya seperti diungkapkan Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki saat diskusi dengan pemerintah Provinsi Bali, pelaku pariwisata dan UMKM di Denpasar Bali pada 8 Juni dengan mempertajam pemahaman tentang digitalisasi agar bisa bersaing di pasar internasional. Untuk itu digitalisasi menjadi penting agar produk kreatif, komoditas, dan lainnya bisa mendunia. Selain itu, belajar dari pandemi yang terjadi, Bali harus melakukan transformasi sehingga tidak semata-mata hanya mengandalkan pariwisata, tapi mulai mengembangkan sektor pertanian, jasa, dan UMKM. Di masa bertahan, Bali lanjut Teten harus mulai memikirkan cara bagaimana agar tetap mendatangkan wisatawan. Dengan meyakinkan bahwa Bali aman, baik dari segi fasilitas dan protokol kesehatan, mulai di bandara, restoran, hotel, dan lokasi wisata. Dari Denpasar Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewarna kan. Dari 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 D